Intro Gak usah pak pak, gak usah Saya lebih baik bicara dengan bapak saja Sulit juga ya pak Tapi begini saja pak Bagaimana kalau saya tetapkan harganya 3,2 setengah M 3,2 setengah M Ya Allah mudahkanlah urusan suami hamba Bukakanlah pintu rejeki kami Hamba mohon kemurahanmu ya Allah Agar kami bisa keluar dari kesulitan yang menghimpit Belilah jalan ya Allah, lancarkanlah urusannya Amin, amin ya rabbal alamin Apa udah fix di harga segitu ya pak Apa gak bisa dituruni pak Ya bukan kemana-kemana sih pak Biar cepat laku aja gitu Rumah bapak Secara kalau boleh jujur saya lihat sih pak Kebetulan ada di mari Melihat ada beberapa bagian rumah bapak yang Maaf nih pak Udah mulai kropos Ya mungkin karena kelamaan kosong kali pak ya Ya saya memang Membiarkan rumah itu lama kosong Seharusnya Saya dulu mengontrakan saja pak Ya tapi pak badar tau sendirilah Kalau rumah dikontrakan dan pemiliknya sudah pergi meninggalkan rumah kita Rumah itu malah rusak gak karuan pak badar Ya emang begitu sih pak Ya emang begitu sih pak Sukadukanya Mengontrakan rumah ke orang pak Apalagi Kalau mengontrakan cuma setahun pak Ada kerusakan dikit Rumahnya juga dicuekin biasanya pak Ya seperti itulah pak badar Makanya saya mengosongkan rumah saya Lagipula saya kan jarang ke Jakarta Ya wajar saja kalau rumah itu rusak disana sini Malumlah pak tidak ada yang mengurusi dan merawatnya Iya iya pak Terus gimana nih pak Begini pak badar Sebelumnya saya mau bertanya dulu sama pak badar Kalau boleh saya tahu Berapa harga tanah per meternya di kampung duku sekarang ini Ya terus terang sih pak Perkembangan di kampung duku harganya sih mulai naik pak Ya sekarang sih sekitaran di satu setengah sampai sampai dua juta pak Kalau rumah pak Iskandar sih dua jutaan sih kenapa Tapi pak Iskandar kan tahu sendiri Gimana sekarang bisnis properti Lesu pak Buat ngejual rumah sekelas KPR aja Beuh kintanya udah potang panting pak Gimana mau ngejual rumah gedong kayak punya pak Iskandar gini Uduh orang yang bener-bener niat sama mampu doang kali pak Itu juga jarang-jarang pak Ya saya mengerti pak badar Memang kondisi ekonomi sekarang ini sedang lesu Dan saya maklum itu Jadi kalau menurut pak badar Kira-kira berapa harga yang pas untuk kondisi rumah saya sekarang ini Begini pak badar Maksud saya harga rumah saya tidak terlalu jatuh Dan ya saya bisa dapat harga yang pantas lah dari rumah itu Jadi begini aja pak Kalau boleh saya ngasih usulan ke bapak Pak Iskandar pertimbangannya ke harga luas tanah aja pak Soalnya terus terang pak Buat pembeli yang sanggup ngebeli tanah Di atas harga 2M Pasti bakal ngebangun rumahnya yang sesuai sama harganya pak Begitu pak Oh begitu ya pak badar Ternyata pak badar itu seorang negosiator yang baik dan handal ya pak Saya bener-bener salut mendengar dia negosiasi Saya mengerti maksud pak badar Apabila ada pembeli yang berminat dengan rumah saya Tentunya akan mempertimbangkan luas tanah dan kondisi bangunannya ya pak Iya pak Bener tuh pak Jadi sekali lagi mohon maaf nih pak Pertimbangan penilaian saya sih ya Selain karena kondisi rumah bapak Sekarang udah bagaimana Juga masalah modelnya yang mungkin gak ketinggalan zaman kali pak Ya secara pak Iskandar juga tau kan Gimana sekarang perkembangan modelnya Udah meleset pak Ya itu kan dulu pak Tapi sekarang ini kan saya hanya seorang pensiunan Saya sudah tua dan kehidupan saya saya isi dengan Menemani cucu-cucu Dan barangkali juga saya sudah gak up to date dengan urusan-urusan seperti itu pak Wow gitu sih ya pak Ya udah pak Kapan-kapan ajak dong cucunya Melancong jalan-jalan ke Jakarta lagi pak Ya bisa Mudah-mudahan saja rumah saya cepat laku dan saya bisa melancong lagi ke Jakarta bersama cucu-cucu saya Amin amin Ya insya Allah pak Kalau pak Iskandar Berani Merkirainya Di harga luas tanah Insya Allah Saya yakin Itu rumah bakal cepat pak lakunya pak Saya jamin pak Eh pak badar Kalau hanya berdasarkan luas tanah Berarti harganya jatuh pada sekitaran angka 3M ya pak Iya pak Kemana pak Ya Baiklah pak badar Kalau memang rumah saya jatuh pada angka 3M dan terjual dengan harga segitu Ya kenapa tidak Saya terima Berarti kita fix nih ya pak di angka 3M Iya pak badar Terima kasih sebelumnya Oh iya pak badar Komisi untuk pak badar tetap seperti yang kita bicarakan dulu ya Kalau soal itu mah Kita omongin belakangan aja juga gak apa-apa pak Yang penting kita lakuin dulu aja rumah pak Iskandar nih Nanti begitu ada perkembangan terbaru Saya bakal ngubungin bapak lagi ya Gimana pak Is Ya Baik pak badar Terima kasih banyak Terima kasih juga pak Jadi mentok-mentoknya Saya bisa nurunin maksimal di angka 3M pak Wah Luar biasa Saya salut dengan pak badar Ibaratnya nih Kalau dalam sepak bola Pak badar ini memakai gaya kesebelasan Berhasil Silahkan pak badar atur Bagaimana proses transaksinya ya Alhamdulillah Allah kembali ngasih rejeki ke gue Amin Ya rabbal Amin Amin Berarti sebentar lagi kita akan bertetangga ya pak Iskandar Insya Allah pak Sultani Semoga nantinya rumah ini bisa ditempati bersama Amin 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 Kita lihat saja nanti ya Mudah-mudahan memang benar-benar jodoh ya Amin Amin Kalau begitu pak badar Bu badar Saya masih ada perlu dengan Pak Sultani Amin Minta pamit ya Oh ya Selamat Assalamualaikum Waalaikumsalam Ya Allah Nasib jadi bujang lapuk begini nih Gak punya bini Gak punya anak Adanya cuma ayam doang Kalau mau gak mau Sabar nari gue ngurusin ayam doang Ya gue Emang kan Eh Deulah Alhamdulillah Ayo si Mahmud bakal seneng nih Kalau denger kabar baik ini Iya bang Pastinya Cing Mahmud bakalan seneng banget kedengernya Alhamdulillah ya bang ya Kita bisa keluar dari masa-masa kesulitan kita bang Ya kita harus bersyukur Deulah Biar bagaimanapun Si Mahmud banyak membantuin kita di sini Iya iya bener banget pak Yaudah Ayo masuk dulu ya Iya deh pak Assalamualaikum 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 Sampai deh bang Iya deh Allah Assalamualaikum 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 Teman, Pak. Kita lanjut lagi, Pak, ya. Bang. Nih, kopinya nih, Bang. Makasih, Deulah. Gimana, Bang? Abang tadi udah jadi telepon Cing Mahmud. Iya, Deulah. Tadi udah dikelepon, cuman... Si Mahmudnya lagi meeting, terus ternyata dia mau telepon balik. Berarti Abang belum kasih tau Cing Mahmud, loh, tentang kabar gembiranya. Udah, Deulah. Ya orang Cing Mahmud sempat bilang, Alhamdulillah kok ke Abang tadi. Ya, ntar kita tunggu aja. Telepon balik-balik Cing Mahmud, ya, De. Iya, iya, Bang. Siapa itu, Bang? Rindang, Deulah. Pasti mau ketunggu sama Cang Usin tuh, Bang, ya. Oh iya, Cang Usinnya ada di dalam Deulah. Ada, ada, Bang. Tadi situ di belakang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Halo, Tante. Iya. Iya, iya. Rindang, kapan baru pulang dari malamnya? Baru aja, Tante. Oh iya, Tante. Cang Usinnya ada di dalam. Saya akudah kangen banget sama Cang Usin. Ada, ada. Yuk kita masuk, yuk. Tidak usah, Tante. Aku tunggu di luar aja. Wah, yaudah. Kalau gitu, Tante panggil Cang Usin dulu sebentar, ya. Oke. Eh, Bang, ya. Rindang, silahkan duduk. Ya. Om. Om minum kopi, ya? Rindang, mau kopi? Boleh. Oh, iya, iya. Eh, tapi ntar dibikinin ya kopinya, ya. Oke, 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 oke. Eh, ini apaan? Oh, ini. Oh, ini namanya Apul Malang. Jadi kan Rindang abis jalan-jalan dari Malang tuh. Nah, jadi Rindang mau ngasih oleh-oleh buat Cang Usin atul Malang. Waduh. Ini buat Cang Usin doang nih. Buat Om Badar gak ada. Ah, Om Badar. Om Badar nanti minta aja deh samin Cang Usin ya. Cang. Cang. Eh, iyalah. Ada apalah? Noh, dicariin Rindang, Noh, di depan. Wah, Tuhanak, berarti baru pulang dari Malang deh. Iya. Gue baru ngerasain. Kangen banget sama Tuhanak. Eh, kata nanggau juga deh. Apa ngerin lagi? Noh, di depan, Noh, di teras. Katanya udah kangen banget mau mencang. Sama aku juga kangen sama dia. Pindah kopi aja. Eh, ngerin, dong. Cang Usin. Kapan baliknya nih? Baru aja Cang. Sebenernya aku masih pengen lama di Malang. Tapi kok kayaknya kangen juga ya sama Cang Usin. Iya, iya, iya. Sama, Cang Sih juga kangen sama ngerin, dong. Cang dulu, Cang. Iya, iya, iya. Ya Allah, Tuhanak sampe lupa nih nawarin Rindang ngopi. Bisa nih, ngeliat Rindang sama Cang Usin ngelepas kangen jadi lupa. Ini ngulang bikin nih. Iya, 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 iya. Bentar ya, Tuhanak bikin dulu ya. Nih, Cang. Ih, makan, 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 makan. Iya, gimana gue gigit nih. Oh, iya. Dijus. Oke, oke. Dijus. Iya, 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 iya. Ayo sini, Shell, masuk. Iya, iya. Ih, main motor-motoren ya? Jumur banget sih. Kok motor punya ping begini sih? Enggak perlu. Punya dede Rania, iya. Iya. Ini mah punya derania ini. Punya punya habimi, ping begini. Shell, duduk dong. Oh, iya, iya. Iya, nanti lagi. Oke, oke. Oh, mam. Oh, mam. Oh, iya, Kak. Kata Abah, Kak Rum manggil aku untuk kesini tuh emangnya kenapa, Kak? Kok Abah bilangnya Rumen manggil Rachel? Gimana sih, Abah? Oh, iya. Abah kan minta Rum untuk dukung Rachel jadi bintang film, ya? Em, ini loh, Shell, Kak Rum mau tanya, kamu emang bener ya dapet tawaran main film? Ya, kalau dapet tawarannya sih bener, Kak. Tapi itu pun semuanya juga belum jelas. Belum jelas gimana? Ya, gimana ya, Kak? PH-nya apa juga nggak jelas. Main untuk cerita apa aja juga nggak tahu. Sejauh ini yang mengajak Rachel untuk main film itu baru ngaku-ngaku sebagai produser aja. Jadi dari situ pun masih belum bisa dianggap serius. Kalaupun orang itu juga serius, kayaknya Rachel nggak minat deh, Kak. Iya, kalau menurut Kak Rum sih, ya kalau emang belum jelas, ya kamu harus cari tahu dulu lah. Apalagi kamu juga kan belum tahu dunia yang ditawarkan sama kamu itu seperti apa, ya kan? Nah, itu dia, Kak. Ya, sebelumnya juga Rachel belum pernah ngebayangin dunia selebriti itu seperti apa. Hanya sekadar tahu aja. Dan Rachel juga nggak mau tahu lebih dalam lagi. Iya sih, Shell. Ya, sekarang sih kamu, ya kamu lakuin aja lah apa yang buat kamu nyaman, apa yang bikin kamu tenang, kamu ikutin aja, ya? Iya, Kak. Tapi juga, kan Abah bilang kalau Kak Rum minta aku untuk kesini itu emangnya kenapa, Kak? Nah, kayaknya Rachel masih belum ngah deh kalau hanya itu aja yang diinginkan Abah. Iya, nggak apa-apa lah, Shell. Kak Rum kangen aja sama kamu. Kamu tuh jarang banget deh main kesini. Emang nggak kangen sama anak-anak? Kak Rum kangen sih sebenarnya itu, aduh lucu banget itu. Sayang sini nih, lihat nih. Ini mobilnya si Mak, bot nih. Iya kelihatannya. Waalaikumsalam. Wah, udah kelar nih, sholat asarnya. Iya baru aja, Cing. Eh, Mot, gue ingetin lu nih ya. Lu jangan terlalu kubut dunia. Umur lu semakin bertambah, semakin tua. Ibadah lu kagak benar. Sholat telat mulu. Gimana mau tenang lu ntar di akhirnya tuh. Baru dua kali, Bang. Ayo, permisi dulu ya. Iya, iya, silahkan, Cik. Iya, iya. Cing Nelan. Ayo dengar, Cing Nelan mau syukuran rumah barunya ya? Iya, insya Allah, Pak Ustadz. Nanti kalau udah 100% kelar. Emangnya kapan kelarnya? Ya, kira-kira seminggu lagi deh, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya, berarti lu ninggalin emak sendirian dong, Lan. Tega banget lu, ninggalin emak sendirian. Oh, gue sendirian juga kali Pak Haji. Kan ada Nyairoh sama Zuraida. Iya, Nyairoh, emak itu kan sudah sama-sama tualan. Sementara Juraida, kalau dia ntar kawin, dia pasti dibawa sama lakinya tuh. Pak Haji, rumah air sama rumah empu air itu cuma sebelah-sebelahan. Lagian juga sahabat hariban, ayah harus dagang, jamu di pelataran rumahnya empu air. Oke, jadi ya tinggalnya di situ-situ juga. Iya, tetap di situ-situ juga sih ya. Oh iya, bicara rumah baru, sementara lagi insya Allah akan ada warga baru di Kampung Dugu, Pak Ustadz. Oh iya? Iya, Pak Ustadz. Rumah kosong yang berderetan dengan rumahnya Robi itu tadi sudah dibeli oleh teman saya, Pak Ustadz. Oh, berat rumah itu udah laku ya? Iya, Pak Ustadz. Bermisi, Pak Bapak, saya bermisi dulu. Mau kemana buru-buru? Ada usaha penting. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. 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 Assalamualaikum.